Intro Baiklah untuk pertemuan selanjutnya disini saya akan menjelaskan tentang memahami penyebab gangguan propagasi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya yang sudah saya share lupa video itu sebenarnya dasarnya dari sinyal wifi nanti selanjutnya sinyal wifi itu akan dipancarkan ke kliennya tetapi pada saat memancarkan sinyal wifi tersebut biasanya itu terdapat gangguan gangguannya berupa apa? gangguannya berupa gangguan propagasi gangguan penyebaran sinyal dari access point menuju ke perangkatnya atau ke laptop kita bisa juga ke hp kita dan lain sebagainya hanya sekarang kita bahas apa saja penyebab gangguan propagasi tersebut sebelum masuk ke gangguannya sekarang kita bahas tentang apa itu gelombang jadi di sini jadi di sini gelombang adalah ketaran yang merambat melalui medium atau perantara tetapi pada hal ini karena kita membahas tentang jaringan wifi atau wireless makanya di situ dia merambat melalui medium udara jadi si gelombang itu akan menyebarkan sinyalnya menyebarkan koneksinya melalui media udara yang disebut gelombang jadi di dalam gelombang itu biasanya identik dengan yang namanya sinyal nah sinyal itu terdiri dari dua jenis yang pertama adalah sinyal analog yang akan kita bahas jadi yang kedua nanti yang akan kita bahas juga ada sinyal digital nah sebelum masuk ke digital apa itu sinyal analog jadi sinyal analog itu dia berupa gelombang kontinu di sini dia akan membawa informasi dengan merubah karakteristik gelombang jadi di sini di dalam gelombang itu ada dua parameter ada dua parameter penting yaitu yang pertama amplitude biasanya amplitude berupa dayanya daya sinyal yang dipancarkan biasanya disebut dengan amplitude dan selanjutnya adalah frekuensi jadi frekuensi yang digunakan di sini dia tergantung dari peraturannya frekuensi apa contohnya frekuensi dari sinyal wifi 802.11G dia menggunakan frekuensi 2,4 GHz nah biasanya bentuknya dari sinyal analog itu seperti ini yang ke atas itu adalah amplitude yang ke samping sebelah kanan itu adalah frekuensi jadi bentuknya bentuknya seperti ini nah nanti di atasnya itu adalah amplitude amplitude berarti dayanya berapa semakin besar dayanya maka amplitude semakin tinggi nah sekarang frekuensi jadi kalau satu frekuensi itu dipancarkan frekuensinya tinggi atau rendah nah itu biasanya dilihat dari renggang dan sempitnya suatu gelombang apabila dia menggunakan frekuensi yang tinggi maka kerapatannya akan semakin rapat contohnya disini menggunakan frekuensi tinggi akan lebih rapat seperti ini tapi kalau pada saat kita menggunakan frekuensi rendah berarti contohnya seperti ini nah bisa dibayangkan bahwa disitu kalau dia menggunakan frekuensi tinggi berarti dia lebih rapat tapi apabila dia menggunakan frekuensi rendah dia lebih rendah seperti itu nah ada plus minusnya menggunakan frekuensi tinggi dan frekuensi rendah biasanya itu terkait dengan jaraknya apabila dia menggunakan jarak pancar yang jauh maka dia menggunakan frekuensi yang tinggi tapi apabila dia menggunakan jarak yang dekat biasanya dia masih menggunakan frekuensi rendah nah ini terkait dengan sinyal analog untuk selanjutnya disini jenis sinyal yang yang selanjutnya adalah sinyal digital nah disini berbeda dengan sinyal analog jadi kalau analog tadi berkaitan dengan amplitude dan frekuensi tetapi apabila kita menggunakan sinyal digital itu menggunakan dua digit seperti itu dua digit yang satu nol dan satu nah disini dalam keadaan sinyal digital dia tidak rentan atau tidak mudah terpengaruh oleh noise atau gangguan sinyal apa itu noise jadi contohnya ini analoginya seperti ini apabila satu guru menjelaskan tentang materi di satu kelas lalu yang akan dituju adalah siswa paling belakang tetapi pada bagian samping kanan dan samping kiri sebelum masuk ke siswa paling belakang itu mereka bersuara keras sehingga suara yang dipancarkan oleh guru itu akan menjadi tidak jelas nah seperti itu contoh dari si noise jadi kalau noise itu dia berupa gangguan sinyal biasanya seperti ini kalau noise nah bentuknya seperti ini yang paling atas adalah sinyal informasi disini sinyal informasi dan disamping kanannya itu adalah noise disamping kirinya juga noise noise itu tidak bisa hilang jadi pasti pada saat pengiriman data menggunakan sinyal itu pasti ada yang namanya noise nah bagaimana contohnya kalau noise terlalu besar nah contohnya seperti ini kalau noise terlalu besar sinyal di sampingnya akan lebih besar dibanding sinyal informasinya disini sinyal informasi jadi apabila sinyal noise lebih besar maka sinyal informasinya akan terkutup oleh si noise akibatnya pada saat sinyalnya itu semakin rendah semakin jauh noise semakin tinggi kita tidak bisa menerima pengiriman data contohnya gini kita menggunakan teknologi radio teknologi lama radio apabila kita menggunakan frekuensi contohnya 107,5 seperti itu tapi kita geser sedikit frekuensinya itu menjadi tidak jelas atau gampangnya rada gemersek gitu nah biasanya gemersek dan tidak jelasnya itu diakibatkan oleh yang namanya noise seperti itu apabila kita menggunakan sinyal digital maka noise nya akan kita tekan jadi noise nya akan menjadi sedikit karena bentuk sinyal digital itu tidak seperti sinyal analog seperti ini sinyal analog tapi sinyal digital itu seperti ini apabila dia di bawah nilainya 0 kalau di atas berarti nilainya 1 dibawah lagi 0 itu sinyal digital nah biasanya untuk penerapannya sinyal digital ini digunakan di dalam perangkat kita device kita jadi pada saat mengirimkan data memproses data di laptop itu menggunakan sinyal digital tetapi pada saat dia dikirimkan ke sinyal dikirimkan ke dari satu laptop ke laptop lain dengan media wireless atau kabel itu akan diubah yang tadinya sinyal digital diganti menjadi sinyal analog nah setelah sampai tujuannya dari sinyal analog tersebut akan diubah lagi menjadi sinyal digital sehingga data yang diterima oleh si penerimanya oleh si tujuannya dia bisa terbaca seperti itu nah ini bentuknya di atas adalah sinyal analog bisa ditandai dengan modus sinusnya terus kalau sinyal digital seperti yang di bawah kalau di atas berarti 1 kalau di bawah berarti 0 1 0 dan seterusnya disini dia adalah linear seperti itu oke selanjutnya lagi nah disini untuk reflection pada saat pengiriman data menggunakan sinyal wireless itu tidak semata-mata langsung dari si pengirim disini tx-nya pengirim sampai ke penerima rx tidak semata-mata langsung seperti itu tapi banyak gangguannya contohnya sebelum masuk ke rx ada terdapat reflection atau pantulan jadi pada saat sinyal datang dia akan memantul lagi sampai dengan ke rx disini pengirim tx nah seperti ini akibatnya apa pada saat gelombangnya terkena reflection atau pantulan maka kualitas sinyalnya juga akan semakin menurun seperti itu jadi bagusnya memang langsung tanpa reflection tapi pada kenyataannya bentuk rumah ada obstacle dan lain sebagainya gangguan-gangguan lain itu memungkinkan pengiriman datanya itu tidak langsung tetapi melalui reflection ini untuk selanjutnya disini ada reflection jadi mirip namanya tapi disini kalau reflection dia berkaitan dengan pembiasan jadi apabila dia dikirimkan langsung dari TX lalu dia melalui media tertentu dia tidak langsung dikirimkan tetapi dia bisa juga dibiasa nah sama akibatnya apa akibatnya frekuensi yang masuk atau sinyal yang masuk itu akan semakin rendah biasanya dia panjang gelombangnya itu akan menjadi gelok tidak lurus langsung nah disini ada namanya pembiasan atau refleksi atau reflection nah selanjutnya ada yang namanya diffraction atau diffraksi disini juga mirip dengan pemantulan tadi tetapi apabila pemantulan tadi langsung disini pemantulannya melalui celah sempit nah contohnya disini ada celah sempitnya nah pada saat sinyal masuk lurus masuk ke contohnya apa ya jendela gitu atau pintu gitu kan celah sempitnya seperti itu dia akan masuk dia akan masuk frekuensi akan masuk lalu dia tidak akan lurus tapi akan menyebar di dalam rumah tersebut semuanya seperti itu itu yang disebut dengan diffraction sama disini juga sangat merugikan kualitas sinyalnya biasanya akan menurun dan sinyal wifi nya itu akan semakin kecil biasanya seperti itu nah selanjutnya disini ada scattering pemadaran gampangnya disini akan memecah jadi frekuensi yang datang bernama lurus tetapi dia akan menemui objek scattering menabrak objek scattering nantinya sinyalnya wave gelombangnya dia akan memancar ke segala arah nah disini juga terdapat redaman pengurangan kekuatan sinyal atau pengurangan amplitude nya jadi akibatnya apa kualitasnya akan semakin buruk itu kalau scattering nah selanjutnya disini ada absorption atau disebut dengan penyerapan jadi apabila ada sinyal yang masuk melalui media tertentu tetapi media itu tidak memantulkan lagi ini tidak memantulkan lagi tetapi bagaimana untuk gelombangnya dia akan diserap diserap oleh media tersebut akibatnya apa yang tadinya jadi tinggi plus positif besar gitu ya amplitude nya selanjutnya pada saat dia masuk ke dalam gelombangnya dia akan mengecil bahkan pada kasus tertentu absorption ini mengakibatkan sinyalnya akan hilang jadi amplitude nya akan 0 jadi sinyalnya akan hilang akibatnya apa ya tidak bisa connect koneksinya jelek dan sebagainya oke selanjutnya interferensi jadi interferensi disini akibat dari dua frekuensi yang bersamaan dikirim secara bersamaan dengan frekuensi yang sama juga jadi interferensi disini akan mengakibatkan yang pertama dia akan saling menguatkan jadi frekuensinya bukan frekuensi maksud saya amplitude nya akan semakin tinggi jadi disini dia akan saling menguatkan yang tadinya dari amplitude nya dia rendah terus dia gabung menjadi satu dua frekuensi yang sama terus dia menggunakan atau menjadi amplitude yang lebih tinggi disini disebut dengan interferensi yang saling menguatkan ini biasanya disebut dengan amplification juga nah selanjutnya apabila interferensi seperti tadi ada dua frekuensi yang sama tapi dia saling melemahkan ini biasanya disebut dengan cancellation jadi dua frekuensi yang bergabung menjadi satu tetapi dia berbeda dengan yang tadi dia saling menguatkan berarti amplitude nya akan semakin tinggi tetapi kalau dia saling melemahkan amplitude nya akan hilang semakin kecil semakin kecil bahkan bisa sampai hilang semua sekali nah ini juga sangat tidak menguntungkan jadi apabila kita melakukan setting untuk frekuensi nya setting untuk access point nya apabila disitu ada satu access point yang dekat maka dilihat dulu channel berapa frekuensi nya jadi interferensi seperti itu nah mungkin sekilas materinya seperti itu untuk pertemuan kali ini nanti dilanjutkan dengan LMS terima kasih terima kasih